Yo, halo sahabat shaders, kembali lagi sama aku disini Endramax So, jadi di video kali ini guys, aku bakal membagikan top 2 shaders yang udah support render dragon gitu guys ya Di shaders kali ini juga pastinya udah ringan banget dan cocok buat device-device standar gitu guys ya Jadi aman banget buat kalian pakai gitu ya teman-teman Dan ya, jika kalian penasaran dengan shadersnya, kalian bisa langsung aja download di pin kolom komentar ya guys ya Dan tanpa banyak bicara lagi, kita bakal langsung aja showcase shadersnya cuy Let's go! So, yo guys, untuk shaders yang pertama disini ada BSFBE Shaders Render Dragon ya gitu guys ya Oke, dan ya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman disini juga aku sudah berada di dalam worldnya Oke, yang pertama kita bakalan bahas dari bagian pencahayaan sekelilingnya kurang lebih kayak gini teman-teman Dari bagian langit dan bagian awannya kayak gitu guys ya Dan udah mantap jiwa sekali untuk bagian mataharinya Oke, dan ya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman disini juga sudah ada efek dari goyangan rumputnya kayak gini Dan udah smooth banget dan warna rumputnya juga udah colorful banget ya gitu guys ya Warna hijau kayak gini dan udah cerah kayak gini teman-teman Wow, di guys oke disini udah ringan banget ya guys ya untuk shadersnya Jadi support untuk RAM 2GB gitu guys ya Dan ya kurang lebih kayak gitu disini juga ada untuk bagian airnya Bagian airnya juga udah bening sedikit kayak gini dan bagian dalam airnya kayak gini Oke, dan ya kurang lebih kayak gitu disini juga ada untuk bagian penerangan di dalam airnya teman-teman Oke, kayak gini gitu guys ya Oke, tidak ada kayak cahayanya gitu Dan ya disini juga udah cerah untuk kita berada di dalam airnya ya teman-teman Dan ya ada efek bagian efek-efek airnya ya gitu guys ya Kurang lebih kayak gitu teman-teman Oke, disini juga untuk bagian dari bagian daun pohon Oke kayak gini ya guys ya Dan ya kurang lebih kayak gitu teman-teman Untuk bagian pencahayaan dan bagian daunannya kayak gitu Dan udah colorful banget gitu guys ya Oke, disini juga kita bakalan coba melihat bagian suasananya gitu guys ya Dari yang pertama bagian suasana sunrise-nya Atau bagian suasana matahari terbitnya teman-teman Oke, dan ya sebelah sana ya teman-teman Untuk bagian matahari terbitnya Oke, dan ya kurang lebih kayak gini gitu guys ya Untuk bagian mataharinya yang udah estetik kayak gitu Dan bagian awan dan bagian langitnya juga bergradasi kayak gini gitu guys ya Oke, kurang lebih kayak gini Untuk bagian suasana sunrise-nya luar biasa sekali Dan udah estetik banget gitu guys ya Dan dijamin ringan banget untuk seder sekali ini ya guys ya Disini juga kita bakalan lanjut melihat bagian sunset-nya teman-teman Atau bagian matahari terbenamnya cuy oke Dan ya disini untuk bagian suasana sunset-nya kurang lebih kayak gini Dari bagian awan dan bagian matahari ya Hampir sama-sama bagian suasana sunrise-nya gitu guys ya 11-12 cuy oke Dan kurang lebih kayak gini untuk bagian suasana sunset-nya gitu guys ya Dari gradasinya juga masih sesimpel ini Oke, dan ya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman Selanjutnya disini juga ada untuk bagian midnight-nya Atau bagian tengah malamnya kayak gini gitu guys ya oke Dan ya kalian bisa lihat sendiri dari bagian suasana malamnya kayak gini teman-teman Oke, tidak terlalu gelap untuk bagian malamnya Dan bagian penerangan malamnya juga udah mantap jiwa Disana juga ada bagian bulannya gitu guys ya Yang udah bergradasi dan ber-efek gitu guys ya Berdetail kayak gitu Dan ya disini bagian sekelilingnya kayak gini teman-teman Oke, di bagian shadow atau bagian pencahayaan atau bagian penerangan kayak gini Ya masih simpel kayak gini gitu guys ya Gak ada perubahan sama sekali Cuma ada perubahan di bagian sky-nya aja atau bagian langitnya cuy Oke, dan ya kurang lebih kayak gini ya teman-teman Untuk bagian suasana malam harinya teman-teman Oke, masih seperti ini Sesimpel gini gitu guys ya Oke, kurang lebih kayak gini untuk bagian malamnya Kita bakalan coba melihat bagian hujannya guys ya Kita bakalan coba ngetimeset menjadi noon dulu atau bagian pagi Kita bakalan coba melihat bagian hujannya teman-teman Oke, dan ya disini kita bakalan lihat bagian hujannya kurang lebih kayak gini gitu guys ya Wow, di guys dari bagian rintikan dan bagian tetesan air hujannya masih seperti ini Seperti bawah minicraftnya Dan ya cuma agak mendung aja ya guys ya untuk bagian langitnya cuy Oke, kurang lebih kayak gini untuk bagian hujannya teman-teman Mantap jiwa sekali gitu guys ya Oke guys, dan ya untuk shaders yang nomor 2 disini ada Realis shaders ya teman-teman Dan ya disini juga ada creatornya juga gitu guys ya Jangan lupa untuk support creatornya juga ya teman-teman Mantap jiwa sekali Dan ya disini juga untuk bagian shadersnya kayak gini teman-teman Wow, di guys Nah kalau misalnya lihat dari bagian langitnya Udah kayak gimana gitu guys ya Untuk langitnya tipe langit isekai kayak gini Dan jadi estetik kayak gitu guys ya Kayak ada pembatas gitu Kayak jadi balok gitu untuk bagian langitnya cuy Oke, dan ya kurang lebih kayak gitu Disini juga ada untuk bagian efek dari bagian tanamannya Dan ya kayak gini gitu guys ya Bagian daun pohonnya juga Dan udah bergoyang-goyang gitu ya guys ya Oke, kurang lebih kayak gitu Disini juga untuk bagian penerangan di sekelilingnya kayak gini gitu guys ya Dan udah cukup cerah Dan warnanya juga masih klasik Kayak bawaan mini craftnya gitu guys ya Oke, dan ya kurang lebih kayak gini Untuk bagian perubahan-perubahannya cuy Nggak terlalu ada yang berubah Tapi ya di bagian langit dan bagian warnanya juga udah oke ya teman-teman Untuk bagian shader sekali ini cuy Disini juga untuk bagian airnya kayak gini teman-teman Oke, warna biru kayak gini Dan ada efek kayak gelombang air gitu guys ya Oke, disini untuk bagian dalam airnya teman-teman Wow, di guys Bening banget cuy Dan pastinya udah ringan banget Kalau kita berada di dalam airnya kayak gini gitu guys ya Oke, dan ada bagian penerangan di dalam airnya juga Dan udah cukup oke ya gitu guys ya Nah, kayak gini Dan bagian efek cahayanya lebih kayak warna putih kayak gitu Jadi ya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman Oke, dan ya selanjutnya disini juga Kita bakalan coba melihat bagian pandangan jarak jauhnya kayak gini Agak sedikit berkabut ya teman-teman Jadinya kayak ya seperti putih-putih kayak gitu Nah, kurang lebih kayak gini gitu guys ya Untuk bagian pandangan dan bagian suasananya cuy Oke, kita bakalan coba melihat bagian suasananya Dari bagian suasana sunrisenya kayak gini Oke, dan ya disini gak kelihatan gitu guys ya Untuk bagian sunrisenya Nah, dari sini Wow, ini ngebuk cuy Aku gak tau ya guys ya Ini ngebuk atau gimana cuy Oke, dan bagian suasana sunrisenya gak ada mataharinya Wow, di guys Aku kurang tau ya guys ya Kayak gini cuy Disini juga aku bakalan time set Jadi malem kayak gini Oke, untuk bagian suasana malemnya kurang lebih kayak gini gitu guys ya Oke, tidak terlalu gelap gitu Dan di bagian langitnya udah terang ya guys ya Jadi, ya kurang lebih kayak gitu Disini juga untuk bagian penerangannya udah cukup cerah kayak gini Oke, kurang lebih kayak gini gitu guys ya Untuk bagian suasana malemnya dari seder sekali ini cuy Tidak ada bagian bulannya guys ya Dan bagian suasananya juga kayak gitu cuy Oke, disini juga untuk bagian suasana Hujannya kayak gini ya guys ya Oke, disini untuk bagian rintikan dan bagian tetesan air hujannya kayak gini temen Dari bagian rintikan air hujan dan bagian tetesan air hujannya kayak gini ya guys ya Oke, dan ya kurang lebih kayak gini Yo, oke guys Jadi mungkin sekian dulu videoku kali ini Jika kalian suka dengan seder-nya Kalian bisa langsung aja download di pin kolom komentar ya temen Dan ya sebelum mendownload Jangan lupa ditinggalkan like, komen, dan subscribe Agar aku lupa semangat lagi Untuk membuat video-video yang lebih menergi cuy Mantap juga guys ya Dan ya, aku Enra Max And see you next video And bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!